Belakangan ini kan ada beberapa fatwa yang kemudian memicu kontroversi terkait kasus yang hari ini terjadi ya. Kalau tidak salah 6 bulan lalu, MUI mengeluarkan untuk ikut boykot begitu ya. Boykot produk-produk yang kemudian dinilai menyumbangkan hasil atau profitnya itu ke perang Israel dan Palestina. Bagaimana sih cara supaya masyarakat yang menerima fatwa tersebut tidak salah paham dengan fatwa? Fatwa seperti ini pasti akan kontroversial di tengah masyarakat yang plural. Nah dampak dari sebagian yang kemarin boykot itu memang kontroversial karena kalau konsisten kepada itu, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Itu yang kemudian direspon secara negatif oleh sebagian umat Islam atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Walaupun kita tahu ini gerakan mural seperti ini dibutuhkan untuk menghentikan genosida Israel terhadap Palestina. Kita tidak boleh hanya menyebut Gaza, tapi juga Palestina secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Isna Rahma. Selamat datang kembali di serial podcast Mitra Umat Islam, program terbaru yang dipersembahkan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah pemirsa, di seri ini kita akan sharing bersama dengan salah satu narasumber dari program kami, yaitu Bapak K. Haji Abdul Muxif Yusali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini selaku Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama di MUI. Ya betul. Sehat nggak Pak K. Alhamdulillah. Nah baik pemirsa, di kesempatan ini kita akan sharing tentang urgensi fatwa hari ini. Dan kita akan ngobrol tentang fatwa secara umum tentunya dan mungkin nanti akan spesifiknya dari kacamata MUI. Namun sebelum lanjut Pak Kiyai sharing tentang tema ini, Pak Kiyai boleh kiranya Pak Kiyai menceritakan sedikit terkait perjalanan Pak Kiyai ini ketika melibatkan diri atau terlibat dan juga mengkhidmatkan diri di MUI Pak Kiyai? Iya saya kan lama mondok di pesantren bahkan ketika ibu saya mondok di pesantren sedang hamil saya. Oh Masya Allah. Kemudian saya ke Jakarta, kuliah di UIN Jakarta lalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Nautatul Ulama dan kemudian tergabung dengan kepengurusan di Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu menjadi wakil sekretaris Komisi Kerukunan Majelis Ulama Indonesia dan kemudian sekarang menjadi Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia. Artinya kiprah Pak Kiyai di MUI memang sudah sejak dulu gitu? Lumayan ya, lumayan. Santri sejak dalam kandungan Pak Kiyai. Oke, baik. Nah kalau kita berbicara tentang MUI Pak Kiyai ya. Nah ini kan salah satu fungsi dari MUI itu adalah untuk meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan juga cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Nah kalau kita berbicara MUI itu kayak terbesit di kepala kita itu bahwa oh MUI ya fatwanya begitu. Nah kira-kira Pak Kiyai, apakah fatwa dari MUI ini merupakan kehasan MUI tersendiri atau bagaimana? Dan apakah ada relasi MUI dengan pemerintah dalam memberikan fatwa? Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu kan didirikan oleh Pak Harto ya. Mungkin Pak Harto agak kesulitan komunikasi dengan banyak ormas-ormas Islam. Maka kemudian Pak Harto membuat organisasi yang menaungi banyak ormas. Itu sebabnya di MUI ada sembilan ormas yang tergolong sebagai ormas pendiri Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya tentu saja ormas yang besar seperti NU dan Muhammadiyah. Makanya hampir selalu ketuanya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah yang merepresentasikan umat Islam dengan anggota yang cukup besar. Jadi MUI sendiri sebenarnya bukan ormas dari sudut apakah MUI punya anggota atau tidak. Sehingga sampai sekarang mungkin sulit ditemukan sebuah organisasi yang bisa merangkum banyak ormas Islam. Kalau NU ya hanya NU, Muhammadiyah hanya Muhammadiyah. Nah di MUI saya tidak hanya bergaul berkomunikasi dengan orang NU, tapi juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah ormas-ormas Islam itu menjelma di sebelas komisi ya. Jadi MUI itu bukan hanya isinya komisi fatwa. MUI juga ada yang komisi luar negeri, ada komisi pendidikan, komisi hukum, komisi kerukunan antarumat beragama, komisi perempuan dan anak dan lain-lain. Tapi yang paling viral tentu saja adalah komisi fatwa, karena ini adalah komisi yang paling produktif di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Nah dalam konteks Indonesia, fatwa ini tidak hanya dikeluarkan oleh majelis ulama. Tapi fatwa juga dikeluarkan oleh ormas-ormas yang lain. Nah Dutul Ulama misalnya dengan lembaga Basul Masahilnya, Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya, begitu juga ormas-ormas yang lain mengeluarkan fatwa yang sama. Yang kadangkala fatwa yang dikeluarkan itu tidak sama satu dengan yang lain, atau hasilnya sama tapi metodologinya berbeda. Misalnya pada kasus AstraZeneca ya, yang kemarin waktu COVID-19 kan kita ramai itu. Itu Nahdutul Ulama memandang boleh menggunakan vaksin AstraZeneca itu lho. Nah tapi MUI membolehkannya dengan alasan darurat. Ini MUI pusat. Nah MUI pusat ternyata berbeda keputusannya dengan MUI Jawa Timur. Itu yang tidak lazim di lingkungan majelis ulama. Pendapat atau fatwa majelis ulama pusat kemudian dibantah dalam tanda beti oleh majelis ulama daerah, provinsi itu. Kalau DNU kan biasa itu. Karena orang alimnya tidak hanya di PBNU. Orang alim itu juga bisa dicabang, bisa di wilayah. Makanya kemudian sering kita menyaksikan fatwa atau pandangan keagamaan PBNU dibantah oleh orang-orang yang ada di daerah. Dan sekarang MU misalnya mengeluarkan perkum bidang keagamaan untuk menertibkan agar fatwa yang diputuskan di pusat itu bisa dengan mudah diimplementasikan sampai tingkat bawah. Jadi uniknya dari MUI itu fatwa dari majelis ulama Indonesia pusat itu bisa dengan serentak diikuti oleh seluruh majelis ulama Indonesia di berbagai tingkatannya. Kecuali kemarin di dalam kasus vaksin AstraZeneca itu. Itu aja gitu ya Pak? Itu aja. Selebihnya sudah sama. Yang kemudian ternyata hari ini pun ramai kembali dibicarakan ya. Karena efek yang ditimbulkannya. Tapi saya kira umat Islam ini tetap saja membutuhkan fatwa. Hanya memang di Indonesia ini lembaga yang mengeluarkan fatwanya tidak tunggal. Itu beda misalnya dengan lembaga-lembaga atau negara-negara Islam di Timur Tengah. Yang lembaga fatwanya itu adalah memang ditetapkan oleh negara. Misalnya Darul Ifta. Ya muftinya itu ya mufti Jumhuriyah kan. Mufti Republik gitu loh. Nah di Indonesia ini lembaga fatwa yang resmi oleh negara itu adalah Mahkam Agung. Sementara MUI itu memang tidak memposisikan diri sebagai lembaga tinggi negara kan. Majelis Ulama Indonesia itu kalau bahasa Majelis Ulama sawdikul hukumah kan. Menjadi partner dari pemerintah di dalam membangun perdamaian di Indonesia misalnya begitu. Tapi bukankah kemudian membuka peluang bahwa oh bisa jadi nih di masa mendatang MUI akan kemudian bergabung dengan pemerintah seperti Darul Ifta yang tadi pakai. Kalau itu mau terjadi mungkin harus mengubah konstitusi. Oke. Karena Indonesia ini bukan negara agama kan. Sehingga kalau ada lembaga fatwa yang resmi oleh negara gitu. yang diacu oleh negara secara langsung maka bentuk negara ini harus diubah. Walaupun kita tahu di dalam beberapa isu Majelis Ulama Indonesia sangat powerful. Misalnya Dewan Syariah Nasional itu posisi MUI atas mandat jurisdiksi dari undang-undang cukup kuat posisinya sekarang. Dalam kurun waktu lama misalnya Majelis Ulama Indonesia cukup dominan di dalam mengeluarkan fatwa terhadap produk halal. Oke. Hingga kemudian tahun 2023 Kementerian Agama mengeluarkan komite fatwa bukan komisi fatwa karena komisi fatwa itu di Majelis Ulama Indonesia kalau komite fatwa itu di bawah Kementerian Agama. itu juga mengeluarkan fatwa terhadap produk-produk yang ada di Indonesia yang sekarang disebut dengan self-declare misalnya UMKM yang berada pada tingkat bawah karena mandat sekarang ini kan Oktober 2024 sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pengusaha di berbagai level untuk memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH kan. Nah sementara Majelis Ulama Indonesia untuk bidang reguler itu hanya mengeluarkan fatwanya komite fatwa juga mengeluarkan fatwanya tapi sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Oke. Nah Pak Kiyai karena MOI itu kan kental sekali dengan fatwanya begitu ya mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih Pak Kiyai apakah kemudian ada kriteria tertentu atau kualifikasi tertentu yang dimana ulama-ulama yang membentuk fatwa ini bergabung begitu Pak Kiyai? Itu yang agak beda mungkin dengan lembaga fatwa di negara-negara lain. Komisi fatwa itu kan putusan hampir semua komisi di Majelis Ulama Indonesia itu kan merepresentasikan ormas keislaman asalnya. Karena itu ke depan mungkin harus ada seleksi yang lebih ketat yang bersifat akademis agar orang yang masuk lembaga fatwa keagamaan itu betul-betul orang yang memiliki otoritas di bidang itu bukan berdasarkan representasi ormas asal. Ya sama dengan di Darul Ifta kan kita sulit membayangkan ada orang yang duduk di situ tapi tidak punya kepakaran di bidang agama gitu loh. Nah MUI belum pada sampai level itu tidak ada persaratan yang cukup ketat misalnya ini dokter di bidang tafsir ini dokter di bidang fikir dokter di bidang hadis kan belum ada itu walaupun untuk duduk di komisi fatwa kan orang-orang memperhatikan tapi tidak menjadi persaratan yang cukup ketat. Itu di semua komisi. Komisi Perempuan misalnya dan anak kan juga sama representasi dari seluruh ormas Islam. Yang lebih tertib mungkin justru di lembaga Basul Masail NU karena seluruhnya itu NU bukan perwakilan pondok-pondok pesantren bukan perwakilan ormas karena seluruhnya sudah NU maka secara tidak langsung agak sulit kita membayangkan ada orang anggota lembaga Basul Masail tidak bisa baca kitab. ada perumus Basul Masail tidak bisa baca kitab. Karena itu sudah maklumun minat dini bidarura bahwa orang yang duduk di lembaga Basul Masail itu harus tahu baca kitab. Sehingga tidak lagi bicara hal-hal yang bersifat teknis di dalam ilmu-ilmu fikir dan usul fikir sudah saling dimengerti satu dengan yang lain. Identitasnya sudah sama. Sama, praktis ya sama-sama fukoha. Kalau di MUI mungkin lebih cair, lebih merepresentasikan ormas-ormas keislaman. Jadi kalau ormas keislamannya itu tidak mengirimkan atau tidak memiliki stok yang cukup banyak orang yang ahli di bidang fikir tentu saja yang dikirim mungkin yang level di bawahnya tapi harus ada perwakilan di situ. Dan semuanya harus terbuka dan menyampaikan pendapat begitu ya Pak Kiyai. Nah kalau boleh tahu Pak Kiyai, kira-kira ada berapa representasi ormas sih di MUI, yang tergabung di MUI gitu Pak Kiyai? Ormasnya itu kan ada ormas-ormas yang lama yang sudah berdiri sebelum ada Republik ini seperti Enbu, Muhammadiyah, ada Perti, Alwasliya, ada Matlaon Alwar, ada PUI, Nah Dato' Luwatan nggak tahu saya, mungkin ada, tapi tidak termasuk sebagai organisasi pendiri gitu. Itu hampir masuk ke dalam seluruh, bahkan ketua-ketua harian di Majelis Ulama Indonesia juga mencerminkan representasi keragaman ormas Islam itu. Misalnya sekarang kan ketua umum MUI itu Wakil Ro'is'am PBNU kan Kiyai Anwar Iskandar. Nah Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua Umum di MUI itu kan ada tiga, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Perti kalau tidak keliru. Nah di jajaran ketua kan juga ada dari Alwasliya, ketua bidang kerukunan antarumat beragama itu kan dari Alwasliya. Jadi sudah terbiasa di dalam lintas organisasi keislaman, kecuali di Komisi Kerukunan kalau menyelenggarakan kegiatan, itu seringkali narasumbernya kan di luar Islam. Karena yang dibicarakan tidak melulu persoalan Islam, tapi juga melibatkan organisasi atau keyakinan lain, agama yang lain. Nah Pak Kiyai terkait hal itu, terkait fatwa-fatwa juga, apakah kemudian ada proses konsultasi atau dialog ketika misalkan MUI dimintai fatwanya oleh negara? Sekarang ini ketika negara meminta sebuah fatwa atas satu isu, itu biasanya dimintakan fatwanya ke banyak organisasi, jadi tidak lagi dimonopoli oleh majelis ulama. Misalnya penggunaan vaksin kemarin kan, negara atau pemerintah meminta fatwa ke majelis ulama, juga ke NU, juga ke Muhammadiyah, mungkin juga ke ormas-ormas lain. Sehingga nanti negara, pemerintah bisa melakukan komparasi, kira-kira akan mengikuti yang mana gitu. Karena fatwa keagamaan dari organisasi keislaman ini kan tidak mulzim, tidak mengikat secara langsung gitu. Kecuali yang sudah menjadi mandat undang-undang ya, itu baru mengikat gitu, karena otoritasnya diberikan oleh negara dalam hal ini undang-undang. Berarti ada fatwa yang kemudian mengikat, ada fatwa yang tidak sesuai dengan konteks apa yang dimintakan atau yang fatwa yang diminta. Nah Pak Kiai, belakangan ini kan ada beberapa yang sangat fatwa yang kemudian memicu kontroversi terkait kasus yang hari ini terjadi, kasus boykot gitu. Nah kalau tidak salah 6 bulan lalu, MUI mengeluarkan untuk ikut boykot, begitu ya, boykot produk-produk yang kemudian dinilai menyumbangkan hasil atau profitnya itu ke perang Israel dan Palestina. Nah kira-kira Pak Kiai, menurut Pak Kiai apakah kemudian bagaimana sih cara supaya masyarakat yang menerima fatwa tersebut tidak salah paham dengan fatwa? Fatwa seperti ini pasti akan kontroversial di tengah masyarakat yang plural ya. Karena umat Islam yang berada pada level terbawah kan tidak mungkin hanya bekerja sama, berbisnis, bermuamalah dengan orang Islam saja. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan asing yang didirikan oleh orang-orang non-Muslim. Apa boleh buat misalnya? Tidak jauh-jauh, sebagian stasiun TV kan tidak didirikan oleh orang Islam. Bagaimana hukumnya orang Islam yang dibekerja di sebuah perusahaan yang pendirinya bukan orang Islam. Nah di bidang muamalah kan sebenarnya boleh saja bekerja sama antar umat Islam dengan umat agama lain. Nabi sendiri pernah berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Jadi muamalah ini tidak ada agamanya. Tapi di dalam kasus-kasus tertentu, misalnya terkait dengan persoalan politik, tindakan seperti itu bisa diambil. Itu misalnya umat Islam di dalam periode Mekah pernah diboykot oleh kolompoknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kurun waktu lama, selama 3 tahun, umat Islam diembargo secara ekonomi. Sehingga asetnya umat Islam itu habis sekali dan kekayaan Siti Khadijah sebagai penyandang dan utama di dalam kegiatan dakwah Islam itu merosot tajam. Hingga kemudian dilakukan negosiasi kembali, maka berhasil disepakati dan akhirnya kemudian umat Islam hijrah ke Madinah itu. Jadi ini adalah persoalan politik ya. Makanya di dalam Quran dinyatakan Jadi berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam urusan agama, tidak mengusir kamu dari tempat tinggal kamu, itu dipermolehkan. Tapi kalau sampai kepada tindakan mengusir kamu dari tempat tinggal kamu, misalnya memerangi kamu di dalam urusan agama, maka apa boleh buat? Harus diambil kebijakan politik. Itu zaman dahulu ketika negara itu tidak dibatasi oleh sebuah wilayah ya. Dahulu daulah Abbasiyah itu batasnya di mana kan? Tidak ada. Daulah Umawiyah batasnya di mana kan juga tidak ada. Jadi belum mengenal konsep negara bangsa. Nah sekarang di abad ke-19 ada konsep negara bangsa, nation state misalnya. Sehingga yang menghuni sebuah negara itu tidak otomatis sepenuhnya beragama tunggal kan? Kecuali mungkin Arab Saudi yang sepenuhnya Islam, Sunni, selebihnya kan di bagian timur ada yang Syia misalnya. Tapi negeri-negeri seperti Afrika Utara kan sebagiannya, atau negeri-negeri Syam, sebagiannya kan juga masih banyak juga yang non-Muslim itu loh. Nah di Indonesia apalagi, memang umat Islam mayoritas, tapi yang mayoritas ini kan bukan terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Makanya Komisi Kerukunan Majelis Ulama Indonesia pernah melakukan survei kecil-kecilan mengenai bagaimana pengalaman umat Islam menjadi minoritas di beberapa provinsi yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim. di Bali misalnya. Mau bekerja di mana umat Islam? Di NTT, di Papua, dan lain-lain. Otomatis kerjasama di bidang ekonomi ini menjadi tak terhindarkan. Nah dampak dari sebagian yang kemarin boycott itu memang kontroversial, karena kalau konsisten kepada itu, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Itu yang kemudian direspon secara negatif oleh sebagian umat Islam atas fakta yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Walaupun kita tahu, ini gerakan moral seperti ini dibutuhkan untuk menghentikan genosida Israel terhadap Palestina. Kita tidak boleh hanya menyebut Gaza, tapi juga Palestina secara umum. Itu bagian dari gerakan moral. Tapi kan gerakan moral ini efektivitasnya cukup terbatas. Kalau negara-negara yang menjadi pengambil kebijakan utama di tingkat dunia ini tetap saja dimonopoli oleh negara-negara yang mendukung Israel. Kan begitu persoalannya. Makanya ketika Amerika Serikat memveto terhadap sebuah kebijakan di Israel, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Jadi itu sangat luar biasa Pak Yayai dampaknya. Saya boleh minum nggak sih? Silahkan Pak Yayai. Silahkan. Nah Pak Mirsa mungkin itu ya, benang merahnya yang mungkin kita bisa tarik dampak dari kontroversi fatwa MUI terhadap boykot-boykot produk yang disinyalir mendukung Israel. Nah, kemudian Pak Yayai, kalau kembali lagi ke MUI, apakah kemudian melalui fatwa MUI itu tidak berhak melabeli sesat atau menyimpang kelompok atau aliran keagamaan tertentu Pak Yayai? Sebenarnya setiap organisasi keagamaan itu bisa mengeluarkan fatwa keagamaan yang eksklusif di lingkungan dirinya sendiri. Tapi ada juga yang terbuka. Misalnya ketika Nahdlatul Ulama, karena saya juga syuriyah di PBNU, mengeluarkan yang disebut dengan khaswa'is ahlus sunnah wal jama'ah an-nahdiyah. Kenapa menggunakan an-nahdiyah? Karena ada ormas lain yang juga menggunakan nomenklatur aswajah. Lalu apa yang membedakan aswajah NU dengan yang lain? Ciri-ciri ya Pak Yayai? Ya, maka dikeluarkanlah khaswa'is itu, karakteristik dari ahlus sunnah wal jama'ah an-nahdiyah itu. Lalu muncul di situ mengenai sesat dan menyesatkan itu. Bisa tidak kita menyesatkan betapapun berbedanya secara diametral antara NU dengan teman-teman salafi yang dahulu kita menyebutnya wahabi itu untuk mengkafirkan mereka. Lalu para ulama' menyatakan kita tidak mungkin mengkafirkan orang yang masih sholat. Salat seperti kita sholat menghadap pada kiblat yang sama. Memakan sembelihan kita juga. Fadalika al-Muslim dia juga adalah orang Islam yang dijaga, dijamin eksistensinya oleh Allah dan Rasulnya itu. Di dalam Quran misalnya ditanyatakan Tapi di dalam kasus-kasus tertentu bisa saja misalnya Nahdlatul ulama atau organisasi keislaman lain mengeluarkan fatwa yang pada isu partikular harus mengambil sikap yang tegas. Misalnya bagaimana dengan Syia yang Raufidol? Bagaimana dengan Ahmadiyya? Yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia itu adalah sesatnya Ahmadiyya. Tapi majelis ulama Indonesia tidak menyatakan Ahmadiyya itu di luar Islam. Hanya dinyatakan sesat dan menyesatkan karena berkesimpulan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW itu. Nah sementara keyakinan semua umat Islam kecuali Ahmadiyya itu menyatakan Nabi Muhammad adalah Khatamul Ambiya Nabi yang terakhir. Nah orang-orang Ahmadiyya kan membantah. Yang ditutup itu adalah Nabi yang membawa syariat yang disebut sebagai Nabi legislatif yang membawa syariat. Karena ada Nabi yang non-legislatif yang tidak membawa syariat. Itulah maka dibuka kemungkinan munculnya Imam Mahdi Mirza Gulam Ahmad yang dianggap sebagai Nabi tapi tidak membawa syariat itu. Karena syariatnya mengikuti syariat Nabi Muhammad juga kan. Ini tentu kontroversial. Saya pernah nawar kepada teman-teman Ahmadiyya boleh enggak tidak disebut Nabi Mirza Gulam Ahmad. Lalu nanya tawarannya apa? Kiai Haji saya bilang. Jadi gimana kalau orang-orang Ahmadiyya di Indonesia menyebut Mirza Gulam Ahmad sebagai Kiai Haji. Jadinya NU bagaimana? Atau Ajengan. Atau Tuan Guru. Atau Buya dan lain-lain. Yang lebih menusantara. Sehingga sebutannya itu mungkin lebih sesuai dengan kearifan lokal. Badai kontroversinya kan bisa dikanalisasi. Tapi jawaban mereka ini adalah nubuat. Ini sudah wahyu. Padahal kita di Jawa menyebut Nabi dengan kanjeng Nabi kan biasa. Gustialah kan. Pangeran juga disebutnya. Kan biasa itu. Bahasa-bahasa kearifan. Tapi mungkin setiap organisasi, setiap pandangan keagamaan itu punya cara sendiri. Di dalam menyebut tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam organisasinya. Nah kalau kita pelajari tokoh-tokoh besar di Indonesia sebenarnya kan memerankan perang kenabian juga. Karena ulama-ulama kita itu pewaris Nabi kan. Tentu Nabi itu skalanya kan juga beda-beda. Ada Nabi yang sifatnya internasional kan. Kayak Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ada Nabi yang sifatnya Nabi-Nabi kecil. Mungkin tingkat kecamatan. Jadi pengaruhnya kecil sekali. Betul, betul. Nabi-Nabi kecil tidak membawa syariat juga. Tapi punya peran yang cukup signifikan di dalam masyarakat. Yaitu peran untuk melakukan perubahan. Yang dilakukan oleh para ulama itu kan juga peran kenabian. Dan hanya bukan Nabi mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat, mengajari masyarakat. Bahkan tidak sedikit para ulama itu melakukan peran di luar kapasitasnya sebagai tokoh agama melakukan advokasi di bidang ekonomi, di bidang hukum, dan lain-lain. Dan itu juga bukan perkara baru. Karena Nabi Yusuf itu bukan Nabi yang ceramah kemana-mana di bidang agama. Justru yang diurus adalah urusan logistik. Jadi Nabi Yusuf itu kan Nabi ngurusi bulog badan urusan logistik. Jadi ada Nabi yang sifatnya hanya melengkapi Nabi-Nabi yang besar. Kayak Nabi Harun itu perannya menjadi jurubicara dari Nabi Musa. Karena keterbatasan komunikasi publiknya Nabi Musa. Karena dahulu kena bakar lidahnya itu sehingga cadel komunikasi publiknya kurang bagus. Itu sebabnya Nabi Musa sering berdoa. Karena ada masalah pada komunikasi publiknya sehingga beliau meminta kepada Allah agar salah satu dari keluarga terdekatnya ada yang berperan sebagai jurubicara. Karena kapasitasnya sebagai Nabi maka muncul Nabi Harun itu. Nah di kita kan juga sama. Ulama-ulama itu ada yang alim tapi komunikasi publiknya tidak baik. Untungnya ada mubalik-mubalik yang tidak terlalu alim. Tapi komunikasi publiknya bagus. Ini semua adalah peran-peran kenabian yang berguna buat kemajuan masyarakat. Baik, menarik sekali ceritanya Pak Kiai ya terkait apa namanya tadi bagaimana kemudian kita semuanya memiliki peran kenabian begitu ya khususnya sebagai mubalik begitu. Nah kira-kira Pak Kiai, kalau terkait masalah sosial hari ini kira-kira apakah kemudian MUI punya penilaian sendiri kira-kira masalah sosial apa sih yang kira-kira MUI itu butuh sekali untuk mengeluarkan fatwa tentang itu. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ada yang sifatnya dimintakan fatwanya ke majelis ulama. Jadi ada mustaftinya, ada yang dibayangkan ada mustaftinya, jadi tidak ada yang secara de facto meminta pendapat dari majelis ulama. Tapi kita tahu bahwa problem sosial kemasyarakatan, persoalan politik ini perlu dikeluarkan fatwanya. Itu sebabnya fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama misalnya terkait dengan pemilu yang jujur dan adil, itu kan butuh untuk ketenangan. Misalnya seluruh organisasi keislaman mengeluarkan fatwa mengenai selesainya pemilu dengan ditetapkannya presiden terpilih atas putusan mahkamah konstitusi yang kemarin. Jadi sudah yervon khilaf gitu, keputusan itu harus diterima. Untungnya di Indonesia ini ada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang punya pengaruh secara sosial. Kita lihat Mesir misalnya, karena tidak punya NU, tidak punya MUI, tidak punya Muhammadiyah dan lain-lain, begitu bermasalah secara politik, itu dampaknya cukup besar. Nah di Indonesia ini tertolong dengan organisasi sosial kemasyarakatan yang mandiri karena tidak dibiayai penuh oleh negara, walaupun sebagian dananya diambilkan dari APBN misalnya, tapi secara besar aktivitasnya adalah mandiri oleh organisasi itu. Sehingga di dalam beberapa isu bisa saja berseberangan dengan apa yang menjadi perhatian dari pemerintah misalnya. Ada beberapa disertasi yang melakukan riset, seberapa banyak fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama yang sifatnya mengamini kebijakan pemerintah. Dan sebagiannya yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Sejak misalnya ketua umum MUI yang pertama punya hamka sampai yang kisahal makfud, itu kan kalau dikompilasi tidak seluruhnya fatwa MUI sekedar mengaminkan kebijakan pemerintah karena MUI juga punya kemandirian di dalam mengeluarkan fatwa itu. Oke, baik. Nah mungkin untuk secara umum nih Pak Kiyai, kira-kira menurut Pak Kiyai seberapa relevansi fatwa yang dihasilkan mungkin dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah atau ormas-ormas lain dalam menjawab problematika keagamaan di masyarakat kita hari ini? Nah kalau DNU itu kan ada yang dimaksud dengan Masail Fikhiya Wakiya, persoalan Fikhiya sehari-hari. Jadi persoalan duduk, sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Ada yang Masail Fikhiya Konuniyah. Apakah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mencerminkan kemaslahatan atau tidak? Sehingga misalnya Muhammadiyah beberapa kali melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi atas sejumlah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Waktu itu misalnya yang diuji di MK itu adalah rancangan undang-undang sumber daya air, rancangan undang-undang sumber daya mineral, dan seterusnya. Karena kalau kita ikuti penjelasan Nabi, manusia bersekutu pada tiga hal, itu paralel dengan yang ada di dalam batang tubuh undang-undang dasar 45 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau terjadi monopoli yang terlampau kuat itu oleh beberapa orang, itu pasti problem. Makanya Nahdutul Ulama misalnya di dalam sejak Monas NU 2017 sudah bicara mengenai kedaulatan rakyat atas tanah. Di Indonesia ini ada beberapa gelintir manusia yang memiliki tanah sampai jutaan hektare. Sementara ada manusia-manusia lain sebagai warga negara yang satu kali dua meter persegi saja untuk kematiannya tidak punya. Maka negara harus mengambil tanggung jawab yang cukup besar agar seluruh warga negara menikmati kemerdekaan ini. Jadi tidak boleh ada monopoli. Makanya tata niaga-tata niaga itu harus diatur. Tidak boleh ada kartel di situ kan. Ini kalau kita berbicara lebih besar. Makanya baik NU, Muhammadiyah, dan MUI kan juga seringkali melakukan jihad konstitusi. MUI bisa menyual sejumlah perangkat perundang-undangan yang dianggap bermasalah. NU kan juga sama. Lihat keputusan NU di Munas Kempek tahun berapa itu yang bicara mengenai pajak. Itu kontroversial juga. Itu pentingnya ulama-ulama tidak hanya berdakwa urusan-urusan keagamaan tapi juga menjadi pengontrol terhadap kekuasaan seberapa jauh kekuasaan itu kebijakannya tasruhful imam ala raiyah menutun bil maslaha. Itu yang harus menjadi karakter utama dari ulama-ulama di Indonesia. Untungnya kita ulama-ulamanya kan bersinergi bisa dengan mudah berkomunikasi dengan pemerintah misalnya. Oke, baik. Jadi mungkin kita bisa garis bawahi bahwa peran dan fungsi ulama beserta fatwa-fatwanya di masa mendatang itu masih akan sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat Indonesia yang terutama Muslim guna menuju satu kata yaitu maslah. Jadi begitulah kira-kira pemirsa urgensi fatwa di hari ini. Nah, demikian Pak Kiai yang bisa kita sharingkan di hari ini. Terima kasih sekali Pak Kiai karena telah bersedia untuk kita berbincang begitu terkait fatwa dan urgensinya di hari ini. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih sekali. Amin. Baiklah pemirsa, demikianlah sharing session kita kali ini dengan K.H.J. Abdul Muxid Gozali, Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia mengenai urgensi fatwa hari ini. Nah, sangat menarik sekali pemirsa dan semoga dapat bermanfaat dan juga menjadi jawaban ya dari pertanyaan mengenai eksistensi fatwa-fatwa di Indonesia terutama bagi Muslim Indonesia. Baiklah pemirsa dimanapun berada jangan lupa untuk tonton terus episode selanjutnya serial podcast Mitra Umat Islam Kementerian Agama. Saya Isna Rahmas Salihatin mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.